Tim kita di tim yang sudah terbentuk, sudah beberapa kali kami sudah lakukan pelatihan. Tim ini akan menantau orang, orang apakah mereka menggunakan masker atau tidak, apakah mereka sedang bersentuhan tubuh atau tidak, apakah mereka tidak-tidak kursi atau tidak. Ini mereka bertugas untuk itu, menantau setiap penonton itu. Jadi mereka tidak menonton sedang kegiatan dan sedang berlangsung di pertandingan, tapi mereka melihat kepada penonton untuk terus mencoba mereka sehingga tidak terjadi penyebaran virus di situ. Slide K24, kalau ini lebih khusus sedikit, ini kaitannya dengan doping, urusan kita sampai ke Doha. Sejauh ini kita sudah lakukan EMU dengan Doha, tapi untuk proses ke Doha itu, pertama kita lakukan EMU dengan lembaga anti-doping Indonesia. Menurut mereka, PP PON tidak punya kualifikasi untuk melakukan pemeriksaan atau mengambil sampel doping. Tetapi karena pertimbangan, kita punya korpor ini sudah masuk dalam kategori internasional, sehingga mereka merencanakan untuk membina tim doping kontrol atau DCO-DCO dari Papua. Oleh sebab itu, mereka akan melakukan kerjasama dengan kami di Papua untuk menyiapkan mereka sebagai tenaga doping kontrol ofis, sehingga ada pertandingan next time di Papua, untuk mereka bisa ditugaskan langsung. Persiapannya untuk memperhatikan Jaya Pulau, mereka turun, tapi masih kekurangan, ruangannya masih kosong-kosong. Menurut mereka seperti itu. Nah, jadi di dalam pengadaan itu kami sudah menunjukkan untuk permintaan tenda-tendak, kemudian juga ada becah, ada kursi yang kita hadirkan untuk pembicaraan sebetara. Nah, jadi kalau seandainya macam keluar ingin atau beberapa itu, karena ada ruangan banyak, jadi kita bisa pakai satu ruangan untuk tes doping. Tapi kalau macam ke depan untuk lebih bagus, baiknya kalau ada kursi di situ, ya harus ada ruangan untuk doping khusus. Nah, ini dia bagian yang wajib. Setiap kali ada kegiatan warga, ya Bapak-Ibu yang sudah biasa jadi atlet, saya tahu selalu diperiksa. Jadi, kalau bisa, ada infrastruktur untuk doping lagi. Untuk tes event, kami sudah lakukan koordinasi, nanti akan dipinjamkan oleh Ladi, jadi mereka akan kasih beberapa doping kit untuk tes event. Tapi untuk penyelenggaran PON, sudah masuk pada proses kelelahan dan sebentar asa dan running untuk pengadaan. Mereka akan merekrut dari kota Jai Pura, tetapi yang akan melakukan ini semuanya dari Ladi. Ya, kita PB PON hanya bersiap saja kalau mereka membutuhkan apa seperti itu, ya kita harus siap mereka kegiatan. Memang karena sesuai dengan informasi yang kami terima bahwa di luar dari Ladi, itu tidak punya kewenangan. Dan sampel itu juga harus dikirim atas nama Ladi Indonesia. Jadi tidak bisa kita kirim sampel atas nama PB PON. Nah, oleh sebab itu, ya kami kerjasama dengan Ladi dan Ladi sudah mengakomodir kita. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dengan angkaran mungkin sudah kita topatkan beberapa kali. Slide ke 26. Jadi dari total angkaran yang dikasih ke bidang kesehatan, sekitar 39 persen. kita alokasikan ke kabupaten kelasan. Jadi ada sekitar Rp39.284.000.000 Yang untuk kami di provinsi itu, di BW Polo itu masuk di belanja modal Di belanja modal itu semuanya ada Rp57.000.000 Rp683.908.268. Khusus untuk kota, kota itu ada Rp13.000.000 Rp233.285.969.000 Panitia pelaksana ya, panitia pelaksana Kemudian ada kegiatan operasional Ada kegiatan untuk surveillance Penyakit menular dan psorotik Ada kegiatan keamanan pangan dan kesehatan pengang Ada COVID dan vaksinasi Lalu ada pencegahan dan keperantasan malaria Mungkin itu saja dari kami, Bina Kesehatan Sekiranya kalau ada kekurangan Atau ada banyak mohon masukkan Untuk kami bisa diskusi lagi sempurna Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih